Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan buana 79 dimana pada sesi kali ini saya akan coba bahas mengenai uji kompetensi atau soal uji kompetensi tahun 2022 khususnya adalah paket 2 dimana untuk paket 2 sendiri ini adalah menyelesaikan siklus akutansi perusahaan perdagangan dengan menggunakan metode Vivo jadi dengan menggunakan metode Vivo nah kira-kira untuk kebijakan akutansinya disini ya dengan yang sebelum-sebelumnya pasti sama cuma disini kita coba lihat di persediaannya karena menggunakan metode Vivo tadi Nah untuk penelian persediaan barang disini menggunakan sistem perpetual dengan metode Vivo artinya sistem perpetual jika ada penjualan baik tunai maupun kredit maka kita akan coba catat untuk jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual kemudian untuk sistem kasnya sendiri disini kita lihat untuk pengeluaran kasnya bahwa setiap pengeluaran kas diatas 2 juta ini akan dibayar dengan menggunakan cek atau cash in bank dengan bukti pengeluaran kas kemudian untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kebawah ini akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil dan sistem pencatatannya disini menggunakan sistem dana tidak tetap artinya dengan menggunakan sistem fluktuasi nah dana tidak tetap atau dana atau fluktuasi ini jika setiap ada jam pengeluaran kas kecil maka akan dicatat di jurnal Petty Cash seperti itu kira-kira Oke baik untuk mempersingkat waktu disini kita langsung saja ke dokumen transaksi nah untuk pertemuan pertama ini saya akan bahas disini tentang jurnal khusus ya yang pertama disini akan kita selesaikan tentang jurnal penjualan atau sales jurnal kemudian purchase jurnal kemudian ada case resep jurnal atau penerimaan kas kemudian case payment jurnal untuk jurnal pengeluaran kasnya kemudian Petty Cash sendiri kemudian dan terakhir adalah tentang jurnal umum ini ini akan saya coba selesikan dari jurnal khusus itu sendiri Oke sekarang kita langsung saja disini untuk membahas satu persatu atau untuk menelusuri dokumen transaksi dari dokumen nomor satu sampai habis dari dokumen transaksi akan masuk ke jurnal khusus mana-mana saja seperti itu kira-kira Oke yang pertama disini ada bukti transaksi yang pertama atau dokumen nomor satu ada bukti kas keluar Oke bukti bukti kas keluar berarti ini adalah masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas ya kita masuk ke case payment jurnal sini oke dimana untuk case payment jurnal atau jurnal pengeluaran kas ini adalah jurnal untuk mencatat setiap adanya pengeluaran pengeluaran kas seperti itu ya bukti dokumennya adalah bukti kas keluar disini sudah ada bukti kas keluar Oke kita input ya untuk dokumen nomor satu ini di sini ada tanggal tanggal satu kita masukkan di tanggal di sini oke tanggal satu kemudian nomornya adalah 01 BKK deskripsinya kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji bulan November Oke membayar gaji bulan November kayak disini untuk meng-inputnya karena pengeluaran kas kita coba masuk dari sisi kredit ya di sini kita langsung ke kolom cash inbank karena berapapun yang kita keluarkan maka kita langsung catat di kolom kasih inbank ya sebesar 31 juta 250 kemudian di sini untuk membayar gaji karyawan karena untuk membayar gaji maka otomatis di sini di sisi debit di sini ada kolom akun payable ya ini jika yang kita keluarkan untuk mengeluarkan untuk membayar hutang makanya kita masuk ke kolom akun payable karena disini untuk mengeluarkan bayar gaji atau mengeluarkan untuk biaya gaji bulan November kita masuk kolom order kita sebutkan nama akunnya disini kita gunakan Accurate Expans dengan kode akun adalah 21202 totalnya sama dengan yang kita keluarkan di casing bank oke itu dokumen nomor satu ya kemudian kita masuk ke dokumen yang kedua bukti kas masuk ya bukti kas masuk berarti kita merima kas berarti kita masuk ke jurnal penerimaan kas oke masuk ke case recep jurnal sini oke dimana untuk case recep jurnal ini khusus untuk mencatat setiap adanya penerimaan kas ya dengan bukti di sini bukti dokumenya adalah bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas oke langsung saja kita masukkan disini transaksi tanggal dua nomornya adalah 01 BKM kemudian keterangannya disini kita menerima kas dari pelunasan piutang karyawan oke pelunasan piutang uang karyawan oke langsung disini kita masuk dari kolom debit ya jadi kebalikannya kalau pengeluaran kas kita mengisi dari sisi kredit kalau penerimaan kas kita mengisi dari sisi debit oke disini kita terima uang 1.875.000 kita langsung catat ke cash in bank ini disini kita menerima 1.875.000 ini diterima dari adanya pelunasan piutang karyawan karena pelunasan piutang karyawan itu bukan pelunasan pelunasan piutang dagang maka kita masuk kolom order kita sebutkan sini nama akunnya adalah order receivable dengan kode akun 11205 11203 jumlahnya adalah sama yang dengan yang kita terima yaitu 1.875.000 Oke itu dokumen nomor dua kita masuk dokumen nomor tiga oke dokumen nomor tiga disini bukti bukti kas keluar ya kita masuk ke bukti kas keluar berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal sini oke masukkan saja langsung disini tanggal transaksinya tanggal 4 ya kemudian buktinya adalah 02 BKK kemudian disini keterangannya adalah pelunasan utang jadi kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang oke kepada disini PT Andara berarti keterangannya ini adalah kita kasih PT Andara oke lalu karena pengeluaran kita masuk ke kolom cash in bank ya di sisi kredit kita disini mengeluarkan sebesar 316 juta sekian oke digunakan untuk membayar hutang dagang nah karena membayar hutang dagang disini maka kita masuk ke kolom confiable masuk ke kolom confiable untuk tahu berapa nilai hutangnya kepada PT Andara kita bisa lihat di daftar saldo hutang di sini oke daftar saldo hutang nah disini kepada PT Andara kita menghutang punya hutang dagang adalah 325 juta nah ini yang kita masukkan di kolom confiable disini oke jumlah hutang 325 juta ternyata kita hanya mengeluarkan sebesar 316 juta berarti disini ada potongan yang sesuai dengan terminya disini jika kita membayar kurang dari 15 tadi kita dapat potongan 3% oke disini maka untuk potongan itu sendiri kita akan masukkan di kolom order dengan nama purchase diskon kita dapat potongan pembelian yaitu dengan kode akunnya adalah 51102 besarnya potongan disini kita dapat 3% dari nilai hutangnya ini setelah masa hitung itu dapat 9.776.250 seperti itu ya jadi ada potongan 9 juta sekian sehingga jumlah potongan jika ditambahkan dengan nengah simbank yang kita keluarkan itu sama dengan jumlah hutangnya oke lanjut ke dokumen selanjutnya ya dokumen tadi nomor berapa tadi dokumen nomor ya ini ya sorry dokumen dokumen nomor tiga tadi ya ya yang ini yang barusan kita input oke sekarang kita masuk ke dokumen nomor empat disini oke disini ada voucher cash kecil ya voucher cash kecil berarti kita akan catat di jurnal petty cash nya jadi semua voucher cash kecil ya semua yang ada semua dokumen voucher cash kecil ini akan kita masukkan di jurnal petty cash jadi semua voucher disini oke kita masukkan tanggalnya tanggal 5 oke nomornya adalah 01 UKK kemudian deskripsinya kita untuk pembelian perlengkapan ya pembelian perlengkapan kemudian disini kita mengeluarkan petty cash ini sebesar 1.218.750 kita langsung ke kolom kredit kita kita masukkan petty cash disini kemudian dikeluarkan petty cash sekian ini untuk membayar disini adalah untuk pembelian perlengkapan nah akun yang kita gunakan untuk mencatatannya perlengkapan itu adalah office supplies dengan kode akunnya disitu 11302 totalnya sama dengan yang kita keluarkan oke lanjut ke dokumen dokumen selanjutnya nomor 5 ya dokumen nomor 5 disini ada faktur ya ada faktur tetapi kopnya PT Jaya Taman jadi kopnya perusahaan kita sendiri nah faktur ini adalah transaksi kredit jika kopnya perusahaan kita berarti adalah transaksi penjualan secara kredit berarti ini kita masuk ke sales jurnal ya jadi sales jurnal ini untuk mencatat setiap adanya transaksi transaksi penjualan secara kredit dengan nomor dengan dokumen bukti adalah faktur tetapi yang kopnya perusahaan sendiri jadi setiap ada faktur kemudian kopnya PT Jaya Taman maka akan kita masukkan di jurnal penjualan oke yang pertama kita masukkan tanggal disitu tanggal 6 ya kemudian nomor infosinya adalah 71 PJ kemudian disini transaksinya kita jual kepada toko lavender oke lalu kemudian kita masukkan disini untuk nilainya sendiri karena penjualan berarti kita masuk ke kolom kredit mulai dari kolom kredit sales of percentage ini adalah nilai penjualannya kita ambil dari kolom jumlah ini kita masukkan ke sini kemudian untuk fat out ini kita ambil dari nilai PPN nya ya eh sorry bukan yang ini ya yang ini fat out kita ambil disini dari kolom PPN kemudian frak ini adalah jika ada beban angkut penjualan tapi disini tidak ada berarti kita ngosongkan nah untuk jumlah piutang ini bisa kita ambil dari kolom total ini atau secara manual bisa kalian jumlahkan jumlah sales ini ditambahkan dengan fat out ketemuan nilai piutangnya sekian seperti itu oke selanjutnya karena metode yang kita gunakan tadi adalah perpetual maka setiap adanya transaksi penjualan baik kredit atau tunan maka harus kita catat harga pokok barangnya berhubung di sales jurnal ini belum ada kolom atau tidak ada kolom untuk mencatat adanya harga pokok dan persediaannya disini maka otomatis harga pokok barang yang kita jual ini akan kita catat di jurnal umum oke akan kita catat di jurnal umum ini nah disini kita jual 20 unit untuk lemari tipe 1 dan 18 unit untuk lemari tipe 2 jadi jurnalnya pertama disini untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual tanggal 6 caranya adalah kita masukkan tanggalnya invoice nya adalah 71 pj ke jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang dijual itu adalah cost official pada merchandise inventory nah nilainya sendiri oke kita masukkan kodenya nilainya sendiri untuk harga pokok barang yang kita jual ini kita hitung disini nah untuk harga pokok yang barang yang kita jual tanggal tanggal 6 kita lihat disini untuk harga pokok barangnya kita lihat untuk harga pokok barang untuk lemari panjang ini didaftar persediaan barang adalah harga pokoknya 4.062.500 oke saya masukkan disini kemudian harga pokok barang yang kedua untuk tipe 2 atau lemari panjang tipe 2 itu harga pokoknya adalah 5.937.500 nah setelah kita tahu harga pokok barang barang yang kita jual disini maka kita masuk ke sini ke dokumen transaksi tadi tanggal 6 oke tanggal eh sorry ya tanggal 6 ini disini kita jual 20 unit ya untuk lemari panjang tipe 1 jadi untuk mencari harga pokok barangnya adalah harga pokok barang yang kita jual ini dikalikan dengan jumlah penjualan disini kita jual 20 unit 20 unit sehingga harga pokok barang untuk yang 20 unit itu adalah 81.250.000 kemudian di yang kedua lemari panjang tipe 2 ini 18 unit kita jual 18 unit sehingga harga pokok barang yang kedua itulah 106 juta sekian nah total harga pokok barang yang kita jual ini adalah 188.125.000 inilah yang nilai inilah yang kita akan masukkan ke dalam jurnal sini ya masukkan ke sini oke ya jadi untuk mencari harga pokok barang yang kita jual tadi adalah kita harus tahu berapa harga pokok barangnya jadi harga pokok barang ini bisa kita lihat di daftar persediaan berandangan awal itu kemudian dikalikan dengan jumlah penjualan yang ada di faktur disini dijual 20 unit untuk lemari tipe 1 dan 18 unit untuk lemari tipe 2 kemudian kalikan dengan harga pokoknya masing-masing kemudian di jumlah kemudian jumlah ini yang kita akan kita jurnal sebagai harga pokok barang kita jual tanggal 6 transaksi nomor 6 selesai oke lalu yang ke-6 nomor transaksi nomor 6 disini untuk tanggal 7 di bukti kas masuk berarti karena bukti kas masuk kita masuk ke jurnal perlimaan khas atau case resep jurnal ini oke langsung saja kita masukkan disitu tanggalnya adalah tanggal 7 ya nomornya adalah 02 BKM lalu keterangannya adalah ini untuk pelunasan piutang atau kita terima pelunasan piutang berarti dari toko armida toko armida oke karena pelunasan piutang disini langsung saja kita masukkan di casing bank sejumlah yang ada di dokumen disini kita terima 244 juta sekian kita langsung masukkan ke casing bank ini kita terima sejumlah 244 juta sekian itu kita terima dari pelunasan piutang dari toko armida nah untuk berapa untuk tahu berapa nilai piutangnya kita lihat disini piutang atas nama toko armida tanggal 29 November kita lihat di daftar saldo piutang disini oke di daftar saldo piutang atas nama toko armida ya toko armida ya disini jumlah piutangnya adalah 249 juta toko armida ya ya toko armida jumlah piutangnya adalah 249 juta sekian ini kita masukkan di kolom kondisi memo oke dari jumlah piutang 249 juta sekian ini ternyata kita mengeluarkan uang atau kita nerima uang sorry kita nerima uang itu 244 juta sekian sehingga ternyata yang kita terima tidak sejua tidak sama dengan jumlah piutangnya nah disini ada termin ternyata 2 per 10 n per 30 ya jika melunasi piutang kurang potongan dari 10 hari maka kita harus ngasih potongan sebesar 2 persen disini untuk transaksi tanggal 7 ternyata dari tanggal 29 ke tanggal 7 ini belum ada 10 hari makanya kita harus memberikan potongan nah potongan atau untuk mencatat adanya potongan itu kita masuk ke kolom debit kolom di kita catat di kolom order ini dengan menggunakan sales discount kode akunnya disini adalah 41102 nilai potongannya sebesar 4.995.375.000 ini didapat dari 2 persen ya 2 persen disini terminnya adalah disini 2 persen 2 persen dari nilai piutangnya jadi kalikan 2 persen dari nilai piutangnya maka akan dapat 4.995.375.000 ini kita letakkan di sisi debit di kolom order sebagai sales discount atau ada potongan penjualan sehingga jumlah cash in bank jika ditambah dengan purchase discount sales discount ini akan sejumlah piutang yang ada yaitu transaksi nomor 7 tadi ya transaksi nomor 6 ya sorry nomor 6 oke sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 7 disini oke ada nota kredit nota kredit tetapi kopnya perusahaan jaya tama ya jika nota kredit berarti ini adalah retur penjualan ya oke disini kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembelian barang berarti ini adalah retur pembelian dari transaksi tanggal 7 ini ya dari transaksi tanggal 7 ini eh tanggal 6 sorry ada transaksi tanggal 6 oke adanya retur penjualan ini akan kita catat di jurnal umum ya karena dia tidak akan bisa masuk di jurnal pembelian penjualan sebagainya maka ini akan kita catat di jurnal umum ya jadi setiap adanya nota kredit atau retur penjualan ini akan kita catat di jurnal umum atau general jurnal oke untuk mencatatnya disini yang pertama kita akan mencatat nilai returnya dulu ya akan kita catat nilai returnya oke kita masukkan tanggal 8 disini buktinya adalah 01NK jurnal untuk mencatat adanya retur atau nilai retur ini jurnal jurnalnya adalah sales retur fed out pada account receivable jadi adanya retur penjualan otomatis akan mengurangi nilai piutang kemudian nilainya sendiri ini masukkan kode akunnya disesuaikan dengan kode akun yang ada di daftar akun sales retur ini kita bisa ambil dari jumlahnya nih 14 juta kemudian fed out ini kita ambil dari nilai PPE nya kemudian kode receivable itu bisa kita ambil dari totalnya kita masukkan di sisi marit atau kode receivable ini bisa kalian hitung dari total sales retur plus fed out ini oke itu untuk jurnal mencatat nilai retur ini jurnal yang kedua ini adalah jurnal untuk mencatat adanya harga pokok dari barang yang di retur ini oke disini tanggal 8 kita merima pengembalian barang 1 unit untuk lemari tipe 1 dan 1 unit untuk lemari tipe 2 nah ini untuk mencari harga pokok barang yang di retur kita kalikan dengan harga pokok barangnya sekarang kita hitung disini untuk harga pokok barangnya yang pertama adalah 4 juta sekian ini kalikan dengan 1 unit pengembalian ini kemudian yang kedua ini juga kalikan dengan 1 unit untuk yang tipe 2 sehingga total disini total returnya atau total harga pokok dari barang yang di retur itu adalah 10 juta nah jurnal untuk mencatat adanya retur penjualan adanya pengembalian maka kalau adanya transaksi penjualan itu sudah cost of fusel pada merchandise inventory maka saat ada retur ini akan kita balik jurnal menjadi merchandise inventory pada cost of fusel ya seperti ini oke disini saya kasih catatan bahwa ini adalah retur dari toko lavender tadi ya ya seperti itu ini adalah toko lavender ada retur penjualan dari toko lavender oke nilainya sendiri disini untuk akunnya itu nilainya tadi jadi untuk nilai ratunya adalah 10 juta harga pokok barang yang di retur adalah 10 juta sesuai dengan perhitungan yang ada disini oke lanjut ke dokumen transaksi selanjutnya oke dokumen transaksi nomor 8 disini ada faktur kembali ya faktur tetapi kopnya PT Andara bukan PT Jayetama nah jika ada faktur kopnya orang lain berarti ini adalah transaksi pembelian secara kredit nah pembelian secara kredit kita akan catat di jurnal pembelian ya sesuai dengan ciri dokumennya bahwa purchase jurnal ini khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit bukti dokumennya adalah faktur tetapi kopnya adalah perusahaan orang lain seperti itu oke sekarang kita langsung masukkan untuk pembeliannya disini transaksi tanggal 9 ya bukti invoicenya adalah 124 AN ini keteranya kita beli kepada dari PT Andara oke karena pembelian kita akan mengisi dari kolom debitnya oke merchandise inventory atau nilai pembelian kita isi dari kolom jumlah ini kemudian fat in nya kita ambil dari nilai PPE nya ini fact in ini jika ada beban angkut pembelian karena tidak ada berarti kita kosongkan lalu untuk account payable ini kita ambil dari kolom total atau bisa juga account payable ini dapat dari total merchandise inventory ditambah dengan fat in ditambah dengan fact in jika ada oke seperti itu itu transaksi tanggal 9 atau bukti dokumen nomor 8 oke selesai untuk nomor 8 sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9 ada bukti kas keluar karena ada bukti kas keluar pengeluaran kas berarti kita masuk ke cash payment jurnal sekarang kita masukkan disini tanggalnya ada tanggal 10 ya nomor buktinya adalah 03 BKK keterangannya kita mengeluarkan uang ini untuk membayar angsurang utang bank ya kepada bank SMK nya berarti disini keterangannya adalah bank SMK lalu karena pengeluaran kita masuk langsung ke cash bank nya atau dari kolom kredit disini oke disini kita keluarkan 13.950.000 disini untuk membayar angsuran bank karena membayar angsuran bank bukan membayar utang dagang ya maka kita masuk kolom order disini kita sebutkan akunnya ini ada dua akun akun angsuran pokok ini kita gunakan akun bank loan bank loans sedangkan bunga pinjaman kita gunakan akun interest expense masing-masing kode akunnya disitu adalah 22101 dan 9101 jumlahnya untuk bank loan ini adalah 9 juta sedangkan nilai bunganya adalah 4.950.000 yaitu untuk nomor 9 masuk ke dokumen nomor 10 oke voucher cash kecil ya jadi setiap adanya voucher cash kecil kita akan langsung catat di jurnal petty cash ya disini kita masukkan tanggalnya tanggal 11 ya buktinya adalah 02 disini untuk pembayaran biaya iklan atau advertising expense kita mengeluarkan petty cash kita langsung dari sisi kredit kita mengeluarkan petty cash itu 625 juta eh 100 sorry 625 ribu ini untuk membayar biaya iklan akun yang kita gunakan untuk iklan adalah advertising expense dengan kode akun 61103 jumlahnya adalah 625 ribu oke lanjut ke dokumen selanjutnya dokumen nomor 11 ada bukti kas masuk ya berarti kita kita menerima uang jadi kita akan masuk di jurnal penerimaan kas oke kita masuk disini termasukkan tanggalnya dulu tanggalnya adalah tanggal 13 ya di sini nomor infosinya adalah 03 BKM lalu keterangannya adalah kita menerima pelunasan piutang dari toko lavender kita kasih keterangan toko lavender oke disini kita nerima langsung kolom cash in bank kita nerima 228 juta ya dari pelunasan piutang berarti kita langsung masuk ke kolom kondensifable yaitu pelunasan piutang tanggal 30 November kita lihat untuk mengetahui berapa nilai piutangnya kita lihat di saldo piutang karena disini pelunasan tanggal 30 November kita lihat di daftar saldo piutangnya atas nama toko lavender oke atas nama toko lavender disini ada jumlah piutang yang 228 juta oke langsung saja ini kita masukkan kesini 228 juta ya disini 100 12500 ini kita lihat disini apakah jumlah yang kita keluarkan cash bank sama ternyata jumlah yang kita keluarkan sama dengan jumlah piutangnya berarti kalau sudah seperti ini selesai oke lanjut ke dokumen tadi nomor 11 ya oke yang ini oke sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 12 ini oke bukti cash masuk kembali ya bukti cash masuk kembali kita nerima uang ini ternyata 203 juta kita masukkan disini tanggalnya disini adalah tanggal 14 ya kemudian 04 PKM itu nomornya kemudian disini kita nerima dari toko marvelo ya sejumlah uang 203 juta kita langsung masukkan ke kolom cash bank oke dari toko marvelo itu adalah pelunasan piutang kita lihat disini pelunasan piutang yaitu transaksi tanggal 20 November oke kita masuk kolom konexable karena pelunasan piutang untuk tahu berapa nilai piutangnya kita lihat di daftar piutang atas nama toko marvelo daftar piutang atas nama toko marvelo disini kita lihat toko marvelo ya besarnya adalah 23 juta 568.000 sekian kita masukkan ke sini ya ke lalu kita lihat ternyata jumlah cash in bank atau jumlah yang kita keluarkan sudah sama dengan nilai piutang yang ada berarti selesai oke lanjut ke dokumen transaksi nomor 13 ya tadi nomor 12 ya ini tadi barusan kita masukkan sekarang kita masuk ke dokumen nomor 13 disini ada faktur ada faktur kopnya perusahaan kita jika ada faktur kop perusahaan kita berarti ini adalah transaksi penjualan secara kredit berarti kita masuk ke sales jurnal ya jadi seperti tadi bahwa sales jurnal ini digunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan secara kredit penjual secara kredit itu ciri-ciri adalah faktur ya kita masukkan disini tanggalnya adalah tanggal 15 oke nomornya 172 PJ disini kita jual kepada toko marvelo ya dijual kepada toko marvelo lalu kita ngisi dari kolom kredit karena ini adalah penjualan kita masuk disini jumlah penjualan kita ambil di kolom jumlah kue terus fact outnya kita ambil dari kolom PPN itu kemudian fact in jika ada fact out sorry jika ada teman aku ternyata tidak ada berarti kita langsung masuk sini kita masuk kolom kondensifable itu kita ambil dari total ya selesai untuk dokumen nomor 13 ini oke lanjut ke dokumen ah sorry belum selesai ya tadi saya lupa bahwa setiap adanya transaksi penjualan ini harus kita catat harga pokok barang yang kita jual ini untuk mencatat harga pokok barang kita jual tanggal 15 ini kita masuk ke jurnal umum oke kita masuk ke jurnal umum kita masukkan tanggal 15 oke invoice nya tadi adalah 72 PJ jurnalnya sama dengan yang tanggal 6 ini untuk mencatat harga pokok barang penjualan atau harga pokok barang kita jual adalah cost of hustle pada merchandise inventory baru kita akan hitung berapa harga pokok barang yang kita jual tanggal 15 ini oke disini kita jual itu 14 unit untuk lemari tipe 1 dan 15 unit untuk lemari tipe 2 sehingga disini masing-masing dikalikan dengan harga pokok barangnya ya harga pokok barang ini bisa dilihat tadi di daftar persiden barang dagang lalu kalikan kita masukkan dengan harga pokoknya masing-masing jumlah yang kita jual ini sehingga ketemulah 145.937.500 oke ini kita masukkan ke dokumen sini di sisi debit dan kreditnya 145.937.500 oke lalu kode akunnya kita masukkan oke selesai ya untuk harga pokoknya kita masuk ke dokumen jurnal nomor 14 ada bukti kas keluar ya ada pengeluaran kas berarti masuk di jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal oke di cash payment jurnal ini kita masukkan tanggalnya tanggal 17 ya tanggal 17 buktinya adalah 04 PKK keterangannya adalah untuk pelunasan utang ya kita menunasan utang kepada PT Dirama kita kasih keterangan PT Dirama oke disitu kita mengeluarkan kas sebesar 297 langsung kita masukkan kolom cash in bank sini 297 karena untuk membayar utang dagang kepada PT Dirama maka untuk mengetahui berapa nilai hutangnya kita lihat di daftar saldo ya daftar saldo atas kepada toko Dirama dan saldo hutang ya oke saldo hutang disini kepada PT Dirama kita punya saldo hutang 297 juta ternyata jumlah yang kita keluarkan itu sudah sesuai dengan nilai hutangnya berarti selesai oke lanjut ke dokumen nomor berapa tadi nomor 13 bukti kas masuk ya ini sudah faktur nomor 13 sudah bukti kas keluar ya oke yang tanggal berapa tadi tanggal 19 ya Oh tanggal 17 berarti yang ini ya yang ini oke ini sudah kebarusan kita masukkan sekarang selesai untuk dokumen 14 sekarang masuk ke dokumen nomor 15 oke di sini ada kembali bukti kas keluar ya berarti masih tetap di jurnal pengeluaran kas ini oke di sini kita keluarkan tanggal 19 oke buktinya adalah 05 BKK keterangannya kita mengeluarkan untuk bayar listrik oke bayar listrik bulan November oke begini jika kita membayar bulan November artinya karena listrik itu adalah kita pakai dulu baru kita bayar maka otomatis adanya pengeluaran untuk membayar beban listrik ini otomatis kita masih menggunakan akun beban listrik ya kita keluarkan cash in bank oke kita keluarkan cash in bank sebesar 2.625.000 disini karena kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar hutang dagang maka kita masuk untuk kolom order nah akun yang kita gunakan untuk mencatat adanya pembelian listrik bulan November itu adalah electricity telepon and weather expand ya expand disini kodenya adalah 611 nilainya 2.625.000 oke itu dokumen nomor 15 sekarang kita masuk ke dokumen nomor 16 oke nomor 16 disini ada faktur kopnya adalah PT Dirama berarti ini ada transaksi pembelian ya pembelian secara kredit karena faktur itu bukti kredit kita masuk di purcis jurnalnya sesuai dengan ketentuannya tadi ya bahwa purcis jurnal ini untuk mencatat setiap adanya transaksi pembelian secara kredit ciri-cirinya adalah pembelian kredit adalah faktur tetapi kopnya perusahaan orang lain disini adalah PT Dirama oke kita masukkan disini tanggalnya adalah tanggal 20 disitu nomornya 089 DR kita deskripsinya PT Dirama oke karena penjualan karena pembelian kita masuk dari kolom debit kita masukkan untuk nilai pembeliannya kita ambil dari kolom jumlah ini kemudian fat innya itu dari PPN nya kemudian frag in jika ada beban angkut pembelian ternyata tidak ada akun payable jumlahnya kita ambil dari kolom total atau dari kolom merchandise ditambah dengan fat in maka akan sejumlah hutang dagang yaitu untuk dokumen nomor 16 sekarang masuk dokumen nomor 17 ada bukti memorial disini disini keterangannya adalah lakukan penghapusan piutang yang salah yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko berlan sebesar 50% dari nilai saldo piutangnya oke untuk penghapusan piutang bukti MIMU ini kan kita masuk ke jurnal umum ya jurnal umum disini oke kita masukkan jurnalnya tanggalnya kita masukkan disitu tanggal berapa ini tanggal 21 ya tanggal 21 nomornya disitu adalah 01 BM jurnal untuk mencatat adanya penghapusan piutang ini adalah jurnalnya disitu adalah uncollectible akun pada account receivable jadi beban penghapusan piutang pada piutang dagang besarnya 50% dari saldo piutang atas nama PT berlan kita lihat saldo untuk PT sorry ya untuk piutang ya untuk nama toko berlan disini kita lihat untuk berlan ini saldo piutangnya ini adalah 15.400.000 disini ada penghapusan 50% nya berarti ada sekitar 7.700.000 berarti nilainya disini adalah 7.700.000 untuk sisi debit dan kreditnya karena 50% dari nilai piutangnya oke saldo nya kode akunnya kita masukkan oke selesai untuk dokumen transaksi nomor berapa tadi ini nomor 16 ya dokumen transaksi nomor 16 ya ini ya nomor 17 sorry sekarang kita masuk dokumen nomor 16 ada nota debit PT Jayetama nota kredit itu adalah bukti retur penjualan kalau nota debit berarti retur pembelian berarti ini adalah pengembalian barang yang kita beli retur pembelian ini kita masuk di jurnal umum ya masih di jurnal umum ya kita masukkan kita akan catat tanggalnya disini adalah tanggal untuk returnya berarti tanggal berapa ini tanggal 22 ya tanggal 22 oke disini kita kasih keterangan penghapusan piutang atas nama toko berlan biar tidak dingin oke tanggal 22 disini nomornya adalah 01 ND jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian ini adalah karena pembelian retur pembelian otomatis mengurangi nilai hutang maka jurnalnya adalah con payable pada merchandise inventory jadi adanya retur pembelian hutang kita berkurang persediaan barang dagang kita juga berkurang oke nilainya disini adalah 22 juta sekian kita masukkan di sisi debit dan sisi kredit untuk kode akunnya sendiri kita masukkan sesuai dengan kode akun yang ada di daftar aku oke lanjut ke dokumen nomor 19 ada voucher kas kecil ya bahwa voucher ini masuk ke petty cash kita masukkan disini untuk petty cash nya tanggalnya adalah tanggal 23 oke 03 UKK disini keterangannya adalah untuk pembayaran perbaikan lantai toko ini akan dianggap sebagai maintenance perawatan perbaikan lantai toko oke disini kita mengeluarkan petty cash sebesar berapa itu 650 ribu yaitu untuk perbaikan untuk service berarti nama akunnya adalah maintenance expand kode akunnya ini adalah 61105 jumlahnya sesuai yang ada di dokumen oke lanjut ke dokumen nomor 20 sekarang oke ada faktur kembali kopnya PT Jayetama ini adalah transaksi penjualan secara kredit oke kita masuk ke kolom ke jurnal sales ya karena penjualan secara kredit oke kita masukkan tanggalnya di sales jurnal tanggal ini ini adalah tanggal 24 disitu buktinya adalah 73 PJ keterangannya kita jual kepada toko armida oke kita masuk dari kolom kredit kita masukkan jumlah penjualannya disini adalah 263 juta sekian fat out nya 26 juta sekian sehingga nilai pihutangnya sebesar 289 juta sekian yang ada di kolom total atau sales ditambah fit ini oke selesai untuk dokumen nomor 24 oh sorry lupa lagi ini akan kita hitung harga pokok barang kita jualnya ya harga pokok barang kita jual ini akan kita catat di jurnal umum akan kita catat di jurnal umum tadi tanggalnya adalah tanggal berapa tadi oh ini kita kasih keterangan tadi ini retur dari PT apa tadi oh jurnal untuk ini tadi ada retur ya retur tanggal berapa tadi oh retur pembelian kepada toko dirim ini harusnya jurnalnya itu comparable merchandise sama fat in ya kalau fat in ya jumlahnya ini otomatis di sisi kredit untuk fat in nya adalah 2 juta sekian ya sesuai disini maaf tadi belum saya masukkan untuk PP nya oke lanjut ke sekarang untuk yang dokumen nomor berapa tadi untuk harga pokok barang kita jual tanggal 24 kita masukkan disini returnya kepada toko dirama tadi ya untuk ini toko dirama tadi returnya ya ada retur kepada toko dirama ya kasih keterangan biar mempermudah kita dalam menganalisis nanti pada saat memasukkan ke daftar saldo utang dan biutang oke lanjut disini untuk mencatat harganya harga pokok barang kita jual tadi ya tanggal 24 ini kita masukkan tanggal 24 kemudian nomornya disitu 73pc jurnal untuk mencatat harga pokok barang kita jual 20 unit ya untuk yang tipe satunya kemudian untuk yang tipe duanya 18 unit sehingga totalnya ketemu 188 juta ini kita masukkan disini untuk harga pokok barang kita jual tanggal 24 ya dengan kode akun sama seperti tadi oke selesai untuk dokumen nomor 24 tanggal 24 sekarang kita masuk dokumen selanjutnya tanggal 25 ya nomor 21 ada voucher kas kecil kembali masuk ke peti cash kita masukkan kesini tanggalnya disitu tanggal 25 disitu buktinya adalah 04 UKK keterangannya untuk pembayaran newspaper disini kita keluarkan peti cash 500 ribu itu untuk pelunasan atau pembayaran apa ini newspaper ya berarti newspaper and tablet expand disini kodenya adalah 61106 nilainya sama dengan dokumen 500 ribu oke dokumen selanjutnya nomor 22 ya ada faktur kembali tapi kopnya PT Andara ini adalah transaksi pembelian kredit kita masuk ke purchase jurnal atau jurnal untuk mencatat adanya transaksi pembelian kredit oke disini tanggalnya 26 oke nomornya adalah 130 AN disini kita beli kita beli barang kepada PT Andara oke jumlah pembelian disini nilai pembeliannya adalah disini 135 kita masukkan kolom merchandise fat ini kita ambil dari kolom pajak Oke total total utangnya adalah kita masukkan di kolom compare sebesar disini 148 juta 555 ribu oke selesai masuk ke dokumen transaksi selanjutnya PT Jayetama voucher kas kecil kembali kita masuk ke PT cash disini oke tanggalnya adalah tanggal 27 disini 05 UKK kodenya kemudian disini untuk pembelian perlengkapan oke baru kita masuk disini kita keluarkan satu juta PT cash itu untuk membeli perlengkapan penelengkapan sendiri akunnya adalah official place dengan kode akunnya 11302 jumlahnya 1 juta Oke selesai lanjut ke dokumen nomor 24 bukti kas masuk kita terima kas berarti disini masuk ke jurnal perlimaan kas atau case resep jurnal oke masukkan tanggalnya disini tanggal 28 dengan nomor 05 BKM disini kita terima pelunasan piutang dagang tanggal 6 ya kepada dari toko lavender oke kita terima disitu uang sebesar 274 juta sekian oke dari toko lavender yaitu piutang tanggal 6 kita lihat tanggal 6 piutangnya transaksi tanggal 6 nilainya berapa kita lihat transaksi tanggal 6 berarti yang ini ya penjualan kepada toko lavender berarti yang ini ya ini transaksi disini ternyata nilai piutangnya adalah 289 juta kita masukkan ya 280 289 juta tadi keterangannya dikurangi retur ya oke dokumen nomor berapa tadi 24 ya dokumen nomor 24 ya bukti perlimaan kas tanggal berapa ini tanggal 28 ya berarti yang ini ya ini ternyata pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 6 Desember termen N30 dan retur penjualan berarti dikurangi retur ya dari tanggal 6 dikurangi retur tanggal 8 ya transaksi tanggal 6 ya ini ada returnya jadi transaksi tanggal 6 ini 289 juta ini nilai penjualan jumlah piutang atau jumlah penjualan total tanggal 6 dikurangi dengan retur tanggal 8 15.400 ya dikurangi disini setelah saya hitung ternyata ketemulah nilai piutangnya itu sebesar 274 juta ya jadi jumlah penjualan tanggal 6 ini dikurangi dengan retur tanggal 8 ini maka kita ketemulah 274 juta 312.500 ternyata ini sama dengan jumlah yang kita buat oke jika sudah sama berarti sudah selesai oke lanjut tadi dokumen tanggal 28 ya kita lanjut ke dokumen tanggal selanjutnya oke tanggal 28 tadi tanggal 25 272 oke tadi yang ini ya oke sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 25 oke ada bukti kas keluar kita mengeluarkan kas berarti masuk di jurnal pengeluaran kas oke cash payment jurnal kita masukkan disini tanggalnya tanggal 30 kemudian nomornya adalah 306 BKK keterangannya disini untuk pengisian kembali dana kas kecil ya pengisian dana kas kecil oke kita masuk disini kita mengeluarkan kas disitu sebesar 3.993.750 untuk pengisian dana kas kecil nah karena pengisian dana kas kecil maka kita jangan masuk kolom comparable karena digunakan bukan bukan untuk membayar hutang dagang kita masuk kolom other kita gunakan untuk akunnya adalah petty cash kodenya adalah 1102 jumlahnya 3.993.750 oke dokumen nomor 25 selesai sekarang masuk nomor 26 ada bukti kas keluar kita masuk ke bukti kas keluar batik SPM masih disini ya berarti kita masih gunakan jurnal ini kita masukkan tanggal 31 disitu nomornya adalah 07 BKK keterangannya disini kita melunasi hutang mengeluarkan uang untuk pelunasan hutang kepada toko eh kepada PT Andara ya pada PT Andara disini kita mengeluarkan kas sebesar 270.666.000 untuk membayar hutang dagang berarti masuk kolom comparable nah untuk mengetahui berapa nilai hutangnya kita lihat di sedaftar hutang oh ternyata ini adalah pengunasan tanggal 9 Desember berarti kita lihat transaksi tanggal 9 pelunasan hutang tanggal 9 Desember kita lihat di transaksi tanggal 9 kita pembelian ya ini berarti kita melunasi transaksi tanggal ini tanggal 9 ini disini jumlah hutangnya yang muncul tanggal 9 adalah 270 juta yang berarti kita masukkan disini 270 juta nah kita lihat jumlah kasih kita keluarkan sudah sama dengan nilai hutangnya berarti selesai untuk dokumen transaksi tadi eh tanggal 31 ya tanggal 31 nomor berapa tadi tanggal 31 nomor ya ini ya ini yang baru kita input tanggal 26 eh nomor 26 kelanjut transaksi selanjutnya oh habis berarti untuk jurnal khusus baik itu jurnal penjualan pembelian pengeluar penerimaan kas pengeluaran PT cash dari jurnal umum saya anggap disini selesai oke setelah setelah selesai semua semua transaksi sudah kita input semua ke dalam jurnal jurnal khusus ini lalu masing-masing jurnal akan kita jumlah kita akan jumlahkan disini masing-masing kolomnya baik receivable, merchandise, fade out dan flag kita jumlahkan dengan kode masing-masing letakkan di bawah jumlahnya lalu setelah itu kita buatkan rekapitulasi ya dimana untuk rekapitulasi ini digunakan untuk mencatat adanya akun-akun yang muncul dengan menggunakan kode akun ini ya untuk merekap data akun yang muncul di sisi debit dan di sisi kredit di sisi debit disini hanya ada akun satu ada ada condensifiable dengan kode akun 11201 kita masukkan disini kita rekap satu-satu ya jumlahnya disini adalah 804 kita masukkan di kolom total oke itu untuk sisi debit sisi kredit disini ada dua akun ya untuk sales merchandise slash of merchandise dan fade out dengan kode akun disini untuk merekap kita gunakan akun terkecil berarti kita masukkan untuk yang fade out dulu atau kode akun fade out jumlahnya disini kita ambil disini 73 juta sekian kemudian untuk yang kedua slash of merchandise 4 strip 1101 nilainya kita ambil dari sini 731 juta sekian oke sudah ada tidak ada lagi yang perlu direkap lalu kita jumlah sisi debit dan sisi kreditnya ternyata disitu kita lihat jumlahnya sama 804 juta 168.750 rupiah oke itu untuk rekapitulasi untuk sales jurnal sekarang untuk yang purchase jurnal kita jumlah dulu untuk merchandise fade in dan comparenya kita jumlahkan lalu kita masukkan kode akun di bawahnya setelah itu baru kita akan masukkan ke rekap ya kita akan rekap yang di sisi debit disini ada dua akun sisi kredit hanya ada satu akun oke sisi debit untuk kode akunnya kita masukkan kode akun terkecil berarti yang merchandise dulu kita masukkan nominalnya disini adalah 567 juta sekian kemudian untuk fade innya kita masukkan di bawahnya nilainya 500 500 eh sorry 56 juta sekian lalu sisi kredit sini hanya akun payable dengan kode akun 212 01 nilainya disini adalah 624 juta sekian lalu kita total disini debit kreditnya total debitnya adalah 624 juta sekian sisi kreditnya pun sama 624 juta 535.450 ini sudah sama oke untuk conreceivable untuk yang purchase jurnal selesai kita masuk ke cash receipt jurnal oke kita jumlahkan jumlah cash in bank disini kemudian untuk kolom order kita jumlahkan taruh disini kemudian conreceivable kita jumlahkan letakkan disini dan kolom order yang di sisi kredit kita letakkan oke lalu kita masukkan kode akun di bawahnya masing-masing ya untuk order tidak ada akun karena kode akun sudah masuk di kolom order disini di kolom akun number disini di kolom order ini pun sama kita nggak dikasih kode akun lalu kita recap ya kita recap yang pertama di sisi debit itu ada akun cash in bank ada akun sales discount ada dua akun yang muncul di sisi debit kita masukkan dulu untuk yang cash in bank karena kode cash in bank lebih kecil disini kita masukkan cash in banknya nominalnya disini ada 952 juta kemudian kita masukkan untuk sales diskon kode akunnya disini 41102 nilainya adalah 4995 sekian lalu kemudian untuk sisi kredit ada dua akun juga yaitu akun conreceivable dan akun order receivable kita masukkan dulu untuk yang conreceivable kode akun karena dia terkecil lalu jumlahnya kita masukkan disini dari sini 955 juta kemudian baru masukkan untuk kode akun yang order receivable dengan jumlahnya adalah 1.875.000 oke lalu kemudian kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya disitu didapat total yang sama yaitu 957.637.500 sisi kreditnya pun sama oke untuk mempersingkat waktu silakan lakukan hal yang seperti tadi ya kita jumlahkan kode akunnya kita masukkan baru kita recap ya ini untuk mempersingkat jumlahnya kira-kira seperti ini hasilnya kemudian untuk purchase jurnal pun sama ya kita jumlahkan untuk total di sisi debit ini dengan totalnya kemudian di sisi kredit kita jumlahkan total plus kode akunnya ya di sisi debit karena kode akun sudah muncul disini tadi tidak perlu diletakkan di bawah lalu kita recap disini kita recap seperti ini hasilnya kira-kira debit kreditnya pun sama oke yang terakhir jurnal umum ini kita recap semua ya kita jurnal disini kemudian kita jumlahkan sisi debit dan kreditnya lalu setelah itu kita buatkan recap kode-kode akun yang muncul di revenue ya yang debit silakan dipilih-pilih atau letakkan di sisi debit ya letakkan disini diurutkan dari kode terkecil sampai kode terbesar lalu ambil masing-masing jumlahnya ya perhatikan disini jika ada akun yang sama kode akun yang sama lebih dari satu kode akun dia muncul di jumlahnya maka kalian cukup jumlahkan satu ya cukup tuliskan satu misalnya disini adalah ada akun untuk account receivable eh sorry ada akun apa yang double di sini cost of fusol misalnya cost of fusol disini muncul beberapa kali ada tiga kali muncul ya cost of fusol cukup dimasukkan satu satu kali saja nah jumlahnya itu adalah akumulasi dari cost of fusol yang di debit ini dengan cost of fusol disini dijumlahkan ya dijumlahkan letakkan disini ya jadi jika ada nama akun muncul berkali-kali cukup tuliskan kode akunnya sekali kemudian untuk jumlahnya itu di total seluruh eh seluruh jumlah akun yang muncul disitu oke yang kredit ini untuk bersikap waktu saya jumlah atau saya ambil kira-kira seperti ini hasilnya ya kemudian untuk total debit kreditnya ini ini didapat masing-masing 577.299.600 oke baik untuk entry jurnal atau untuk mengisi jurnal khusus saya anggap selesai sampai ketemu pada pertemuan berikutnya yaitu mengenai eh kartu persediaan dari PT Jaya Tama khusus paket dengan paket kode 2 ya atau paket 2 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh